Beroperasi sejak tahun 2010, perusahaan dengan kegiatan utama pertambangan nikah dan industri hilir di pulau OBI, Maluku Utara ini terus naik daun seiring meningkatnya industri electric vehicle di dunia. Tidak hanya itu, perusahaan yang juga dikenal dengan nama OBI Industrial State ini juga memproduksi stainless steel, campuran baja, produksi koin, dan lain-lain. Dengan kegiatan yang dijalankan, perusahaan memiliki reputasi yang baik, dibuktikan dengan 10 ribuan lebih halaman internet dan telah diberitakan di lebih dari 5 ribuan pemberitaan di berbagai media digital dalam kurun waktu satu tahun. Website resmi perusahaan pun aktif dikunjungi rata-rata 24 ribu lebih visitor tiap bulannya. Hadirin sekalian, inilah Prais Indonesia Top Digital Public Relations Award 2024 PT. Trimegah Bangun Persada TBK Halo selamat sore semuanya, seharusnya yang menerima penghargaan ini adalah Bapak Hafiz Gautama, Tapi karena saya diberi mandat dari beliau untuk menyampaikan ucapan terima kasih, jadi saya ingin berbagi cerita sedikit tentang OBI. Jadi OBI itu apa sih? OBI itu adalah sebuah pulau di Maluku Utara, di mana kita kalau ke sana perlu 16 jam, 3 kali ganti moda transportasi. Nah OBI itu istimewa banget buat kami karena Harita Nickel, perusahaan tambang sekaligus processing nickel yang sustainable dan terintegrasi itu punya set di sana. Jadi OBI itu adalah set kami. Nah mungkin banyak yang belum tahu bahwa Harita Nickel itu punya smelter nickel yang jadi bahan baku EV terbesar di dunia. Nah tentunya kepada teman-teman infobrand dan RAS & Co, kita mau mengucapkan syukur dofu-dofu. Syukur dofu-dofu adalah ucapan terima kasih menggunakan dialik lokal masyarakat OBI. Nah terakhir kami ingin mengucapkan salam khusus yaitu salam dari OBI untuk Indonesia. Terima kasih.